Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-temanku semua semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengubah TV tabung anda menjadi TV digital untuk mengetahui apa saja alatnya yang perlu dibutuhkan kita simak videonya berikut ini sebelumnya belum teman-teman ketahui di tahun 2022 ini tepatnya di akhir bulan April ini pemerintah akan melaksanakan program ASO atau analog suite-off jadi untuk televisi analog itu akan di off dan diganti menjadi TV digital jadi siaran televisi kita nanti akan lebih jernih kita ada TV yang bersemut ya terus bagaimana ya jika kita belum memiliki TV yang digital atau TV yang bisa menangkap siaran digital Hai untuk teman-teman yang memiliki TV yang belum digital atau memiliki top TV tabung ya yang TV analog itu tidak perlu membeli televisi digital yang baru kita hanya membutuhkan alat ini ini namanya setopok digital atau DVB-T2 ya dengan alat ini kita bisa mengubah TV analog kita baik TV tabung TV LED yang masih analog bisa dirubah menjadi TV digital Hai ini saya menggunakan STP digital merek trans7 saya dapatkan dari gratis dari trans7 Hai untuk teman-teman bisa menggunakan STP merek apa aja ya yang penting ini STP DVB-T2 terhisterial buat siaran digital untuk alat yang selanjutnya mungkin antena-antenna tidak perlu membutuhkan antena baru kita bisa menggunakan antena lama kita yang penting antena tersebut bisa menangkap siaran analog kita dengan baik itu bisa dipakai buat menerima menerima siaran digital juga namun juga perlu teman-teman mengetahui siaran digital digital ini tidak bisa dijangkau di wilayah yang tepat tempatnya jauh dari pemancar Hai apabila teman-teman dekat dengan pemancar mungkin akan lebih lebih peka penangkapan siaran digital ini selain jarak mungkin juga Hai kualitas antena juga mempengaruhi penerimaan siaran digital ini untuk teman-teman yang tempatnya jauh dari pemancar digital bisa menggunakan penguat atau dengan tambahan poster pada antena UHF teman-teman semua sekarang kita lanjut ke pemasangan setepok digital ini untuk televisi tabung kita menggunakan kabel audio video atau kabel RCA yang kabelnya berwarna kuning merah dan putih ini ada tiga warna ya kita sesuaikan aja sesuai warnanya termasukkan Hai apabila teman-teman menggunakan TV LED bisa menggunakan ke jalur HDMI out ini HD out ini ya kemudian Hai untuk input antena kita masukkan ke RF-in ini yang paling ujung selanjutnya di ujung kabel satunya kita masukkan ke televisi kita di sini ada audio video yang ada out ada ini ya kita masukkan ke jalur in kalau out ini kita ke masukkan ke masukkan ke pengeras atau amplifier ya masukkan ke jalur in aja Hai sesuai warna untuk out video biasanya menggunakan warna kuning termasukkan kuning dan merah putihnya ke jalur audio Hai untuk and jalur antena ini kita abaikan saja ya karena sumber antena ada kita masukkan ke setopok digital Hai sebelum kita menyalakan setopok kita ubah input televisi ini ke jalur audio video Ayo kita bisa menggunakan remote tekan tombol audio video atau biasanya juga Hai kalau teman-teman beda enggak seperti ini remitnya ya bisa ke Hai tombolnya tombol ini ya search kita nyalakan dulu STP nya lalu kita Hai masuk ke input sebelumnya kita cari dulu siaran atau scan dulu channel channel digital ini ada beberapa channel yang sudah masuk ke wilayah kita Hai disini saya menggunakan antena lama tanpa menggunakan penguat atau poster ya kita coba cek ada berapa yang tertangkap di STP digital ini untuk berapa banyaknya berapa channel yang kita dapatkan ini tergantung dari berapa jauh jarak antara pemancar ke wilayah kita Hai juga tergantung pada seberapa peka antena kita menangkap siaran digital tersebut Hai kalau jarak dari pemancar ke wilayah kita itu jauh kita bisa menggunakan penguat atau poster pada antena kita Hai apabila teman-teman wilayahnya berada di banyak bukit atau banyak halangan itu juga mempengaruhi Hai banyaknya channel yang masuk ke wilayah kita Ayo kita cek dulu ya ada beberapa channel yang masuk ke wilayah saya ini ada 32 channel di wilayah saya ini Hai ada 32 channel digital kalau Hai antenanya kita bagus dan Hai jaraknya dari pemancar enggak terlalu jauh ini harusnya ada sekitar 50 channel sekarang coba kita cek menggunakan aplikasi sinyal TV digital Hai aplikasinya namanya sinyal TV digital ini saya udah mendownloadnya ya kalau teman-teman belum belum mempunyai aplikasinya bisa mendownload melalui playstore Hai nah ini ya aplikasinya kita langsung buka aja aplikasinya Hai pastikan pengaturan GPS di handphone anda teman-teman semua ini bisa udah di on-kan ya Ayo kita tunggu beberapa saat untuk loading Hai nah ini mengarahkan ke TVRI Hai ini karena Hai Gunung Malang ini masih sedikit saya harapkan ke TVRI Jogloh ini yang sinyalnya apa channelnya sudah banyak untuk mengarahkan antena ini sesuai ke arah panah ini ya arah ini harus Hai sesuai arah ini Hai antenanya Jangan sampai salah teman-teman ya Ayo kita cek detailnya Hai untuk jaraknya sekitar 75,59 km dari pemancar ke tempat kita untuk sinyalnya ini termasuknya lemah Hai Coba kita cek siaranya Hai ini ada 50 channel lengkap sudah Hai cuman di wilayah saya ini karena tempatnya mungkin jauh dari pemancar Hai hanya tertangkap sekitar 30 channel lebih Hai mungkin perlu penguat sinyal atau booster atau mungkin nantinya setelah analog di off akan Hai powernya akan dinaikkan jadi mungkin akan lebih bagus lagi demikian video dalam kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi yang belum subscribe silahkan subscribe ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai